Pengendara mobil nyaris menabrak polisi di Jalan Danmogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Pengendara mobil mengaku ingin menghindari razia pajak gabungan yang digelar saat Wilantas dan Samsat, Jakarta Barat. Saat mobil diberhentikan, pengendara mobil sempat meninggalkan mobilnya di tengah jalan. Ia lalu mendatangi anggota polisi dan mengajukan protes. Sempat terjadi adu mulut karena pengendara tersebut menolak untuk menunjukkan surat-surat kendaraan. Oleh anggota polisi, pengendara tersebut dibawa ke pos polisi untuk ditilang. Pengendara lain justru ada yang meminta ditilang petugas. Ia protes kepada petugas lantaran terkena razia pajak. Sejumlah petugas dari Satwi Lantas dan Samsat, Jakarta melakukan razia terhadap kendaraan yang menunggap pajak. Razia pajak kendaraan dilakukan dalam rangka Hari Pahlawan dan Pemutihan yang digelar dari tanggal 10 November sampai 15 Desember 2018. Razia pajak kendaraan dilakukan selama satu bulan. Pada saat tetangkan oleh kami, itu akan kalau dia mau niat membayar pajak, itu langsung membayar kita lain dengan cepat. Dan kalau saatnya mereka tidak bawa uang, ya kami dari pihak polisi akan menilang. Terima kasih telah menonton!